Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang menolak tekanan teman sebaya. Yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Amir senang sekali bisa berteman dengan Rudy, Ahmad, dan Sani. Mereka adalah kelompok orang-orang keren di sekolahnya. Suatu hari, Rudy menawari Amir untuk mengkonsumsi narkoba berupa pil penenang. Rudy bilang, ini biasa kok, kamu cobalah. Amir tampak bingung. Apa yang harus dilakukan oleh Amir? Berkata tidak terhadap ajakan teman tidak selalu mudah. Hal ini biasanya dikarenakan kita tidak ingin mengecewakan atau melukai perasaan mereka. Kita juga ingin menjadi bagian dari kelompok pertemanan tersebut. Selain itu, biasanya teman atau pihak yang mengajak kita tidak akan menyerah begitu saja jika kita berkata tidak. Beberapa hal yang sering dilakukan atau dikatakan pada saat membujuk kita, Mereka mengatakan bagian atau hal yang menyenangkan, bukan sisi resikonya. Mereka mengatakan hal-hal yang membuat kita merasa tidak hebat atau menurunkan rasa percaya diri. Mereka membuat pernyataan seakan-akan hal ini adalah sesuatu yang normal atau wajar. Mereka mengatakan ada konsekuensi atau hukuman yang akan diberikan kepada kita jika kita tidak mengikuti ajakan mereka. Mereka berlaku agresif kepada kita. Dalam kondisi seperti ini, kamu perlu berpikir kritis. Artinya, kamu harus bisa mempertimbangkan pro dan kontra dari sebuah tindakan tertentu, serta membuat pilihan-pilihan logis berdasarkan akibat-akibat yang kemungkinan akan terjadi. Sebelum memutuskan untuk merokok atau mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol, pikirkanlah sejenak mengenai akibat-akibatnya terhadap dirimu, teman-temanmu, dan juga keluargamu. Karena pada saat kamu mengalami konsekuensi negatif seperti kehilangan uang, menjadi pecandu atau hal lainnya, hanya kamu yang akan menanggungnya sendiri. Teman kamu tidak akan bisa berbuat banyak. Sekarang, ayo kita lakukan sebuah kegiatan bersama. Kamu akan bertukar pikiran tentang dampak dan konsekuensi dari merokok, memakai obat-obatan, dan minum alkohol dengan teman-temanmu. Diskusikan apakah resiko-resiko dari tindakan-tindakan tersebut pantas untuk kita coba. Ikuti contoh membuat diagram konsekuensi seperti pada gambar ini. Beberapa hal yang dapat kamu coba untuk menghindari ajakan atau tekanan dari teman untuk mencoba hal-hal berbahaya? Satu, bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah hal ini baik atau buruk bagiku? Apakah benar atau salah? Apakah ini sesuatu yang benar-benar ingin aku lakukan? Apakah ini berisiko bagi kesehatan? Apakah aku akan mengecewakan orang-orang yang menyayangiku? Apakah aku akan menyesalinya, kelak? Kedua, pikirkan nilai-nilai yang kamu pegang dan hal-hal yang penting bagimu. Apakah tindakan dan perilaku yang dipaksakan kepadamu sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai tersebut? Ketiga, katakan tidak secara tegas dan jelas melalui kata-kata dan bahasa tubuh. Keempat, langsung pergi meninggalkan situasi ini tanpa harus memberi penjelasan apapun. Ingatlah bahwa kamu selalu dapat mengubah pikiran dan berkata tidak, meski di awal kamu terlanjur setuju terhadap ajakan dari teman. Berdiskusilah dengan orang dewasa yang kamu percaya mengenai tekanan-tekanan yang kamu hadapi. Terakhir, kita akan membahas soal kreativitas. Orang-orang yang kreatif adalah mereka yang mampu mencari berbagai cara untuk memecahkan sebuah masalah atau mencapai sebuah tujuan. Nah, kreativitas ini dapat membantu kamu menghindari alkohol, obat-obatan, dan juga rokok. Pikirkanlah cara-cara yang lebih sehat dan tidak beresiko tinggi untuk mencapai hasil yang sama dari tujuan kamu minum alkohol, mencoba obat-obatan, dan merokok. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!